Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini kita akan Mereview sebuah Soundcard ya teman teman Soundcard V8 dari Oh ya soundcard V8 Ini yang mode bluetooth teman teman ya Oke Ini Yang mau Karoke bisa ya teman teman Nah ini Nanti saya jelaskan Beberapa fitur dari Soundcard ini ya Nah Contohnya seperti ini Nah ini banyak Banget Nah ini ada Tribble, bass Record, musik, monitor Electro Pitch band Ini untuk suara pitch Ini elimination Shockwave Shockwave ini yang bagus ya teman teman Untuk karaoke biar suaranya Reverb Nah Dipencet Ininya ya Shockwave nya ya Terus ini untuk MC, docker Dan banyak banget ya Ini cocok Cuman ada kelebihan dan kekurangannya Teman teman Dari soundcard ini Nah soundcard ini Tidak bisa Tidak bisa untuk Dua track ya Untuk ketika Untuk recording Di suatu Software Itu tidak Bisa Untuk Dua track Kenapa Tidak bisa dua track Karena ya Tidak support ya teman teman Karena tidak support Nah Karena tidak support ya teman Nah ini Untuk bluetooth ya Ketika untuk karaoke Nah ini Ini bisa Kita bluetooth Dari hp Untuk musiknya ya Nah Dari ini Tapi cocok juga ya Untuk pemula Yang mau Cover Untuk Aduh Sorry Zoom ya Untuk cover Bisa ya teman teman Nah ini Shockwave Nah untuk Soundcard ini Bisa untuk Cover Cover lagu ya teman teman Nah ini Ada beberapa Komponen lagi Ini disini ya Bukan komponen Lubang Yang pertama Left 1 Left 2 Nah ini untuk Masukin Bentar teman teman Nah ini Agak ngeblur dikit ya teman teman Nah ini Left 1 Left 2 Nah ini Ini untuk Tombol left Ya Untuk tombol left Itu maksudnya dari handphone Untuk record Menerima record ya Maksudnya untuk Menerima Masukan dari musik Untuk Apa namanya Musik ya Untuk karaoke Dari handphone Oke Nah dari Nah terus ini Untuk tombol left Out nya bisa juga Ini out In out Bisa semua ya teman teman Nah itu ya Oke Nah Sedikit ngeblur teman teman Mohon maaf Ini lagi saya fokusin lagi Saya fokusin Oke Bentar Nah ini Bentar Megangnya gini ya teman teman Nah Jadi ada Tombol Apa lagi itu Angkompani ya Nah tombol Angkompani ini Untuk Instrument ya Dari gitar Dikasih converter Nah Dikasih converter Nanti baru masukin ke sini ya Jadi kalau gitar itu Tidak bagus Untuk dimasukin ke sini Nanti suaranya Tumpang tindih Kalau dimasukin ke mic Gitu ya teman teman Jadi tidak bisa Si suara itu Tumpang tindih disini Karena Dia gak support Untuk di Komponen ini ya Karena harus Menggunakan Converter Untuk gitar Alat musik Dimasukin di Angkompani Instrument Nah seperti disini ya teman teman Oke Nah Kompani Nah ini nih Oke Sedikit ngeblur ya Kalau cahaya Nah ini Angkompani Instrument ini Ini untuk Gitar ya teman teman Atau alat musik Jadi pakai Converter Baru Disolokin ke sini Ini untuk Tombol charging Ini earphone Dan ini handset Dan ini untuk Mic condenser Dan mic Mic apa sih namanya ya Mic biasa itu Lupa Mic dynamic ya Yang biasa buat Ini ya Nah cocoknya Mic dynamic ini Untuk Mendapatkan Suara yang Reverb Nanti saya jelaskan lagi Nah Supaya Dapat suara Reverb itu Kita Tombol hidupkan Disini Nah ini Sudah hidup ya teman teman Nah Seperti ini Sudah hidup nih Nah ini Sudah hidup Nah ini Jangan lupa Shockwave nya Dihidupkan Nah ini Kalau tombol Shockwave nya Dihidupkan Ini dengan Mic dynamic Dengan mic dynamic Disini Ya teman teman Lubang yang besar ini Ini bisa Menghasilkan suara Yang reverb Untuk Vokal ya teman teman Jadi Seperti itu Nah ini Jadi Mohon maaf ya teman teman Di lantai Di bawah Karena sulit Ya untuk Jelasin Nah ini Kita tekan Tombol Shockwave nya Ini ya Untuk mendapatkan Hasil suara Reverb nya Oke Biasa Usahakan Kalau kita Main Vokal Dan untuk Karoke Eho nya Jangan gede gede Dan Untuk si Tribble nya Usahakan Diperkecil ya Diperkecil seperti ini Dan Suara bass nya Juga Agak lumayan Dibesarkan Terus Untuk suara Record nya Dibesarkan saja Nah ini Untuk musiknya Dibesarkan Imbangkan Dengan vokal Ya teman teman Dengan ini Nah ini harus Imbang Jadi jangan sampai Besar musik Daripada vokal Nah ini Untuk monitor kita Nah Jadi Seperti itu Ya teman teman Jadi Tidak bisa Kita Asal Asal Ya Ini Saya Sekaligus Penjelasan Bagaimana Cara menggunakannya Ya Jadi Usahakan Tribble ini Tribble ini Jangan Terlalu besar Ya Nah Setribble nya Segini saja Dan untuk Bass Sesuai dengan Masing-masing Ya teman teman Nah Untuk Komponen lainnya Ini kalau ini Monitor ya teman teman Monitor Ini untuk suara Dari Handshot Atau Airphone Ya untuk monitor Mengecek kita Ini gak perlu Mau kenceng Mau enggak Ini gak ngaruh Untuk recording ya Nah kalau untuk recording Ngaruhnya ini 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 Sama ini Nah ini untuk mendapatkan Suara reverb disini ya Suaranya Kayak Udah kayak Di studio Recording Itu ya teman teman Nah Oke Kita akan matikan Cara matikannya Sangat gampang sekali Kita akan matikan Oke Nah ini udah mati ya teman teman Ditekan agak lama Mati Oke Gitu aja dulu ya teman teman Review Dan cara menggunakan Dari Kita sambung Untuk konten selanjutnya Oke bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa